Hai assalamualaikum halo halo semuanya dulur ide usaha dan hobi di video kali ini saya akan membagikan ide jualan lagi tentunya masih menggunakan bahan sosis ya di sini ada sosis pendek dan sosis panjang kalau yang sosis pendek ini isinya 30 32 bonus isi dua ini ini isi 32 harga 24.000 ini sosis yang pendek teman-teman bisa cek di pasar terdekat atau ya toko sosis terdekat kalau yang ini yang sosis panjang isi 500 gram sosis panjangnya ini isi 16 harganya 16.000 Oke langsung saja untuk cara pembuatan pertama teman-teman siapkan pihun jagung di sini ini merknya bebas ya yang penting pihun jagung dan disini isi dua keping harga 3000 kalau pengen isi coba bisa menggunakan yang murah-murah dulu ya kita rendam seperti biasa seperti video-video sebelumnya kita rendam menggunakan air biasa tidak panas yo dan untuk sosisnya ada panjang ada pendek dan merek ini yang sering digunakan bakul-bakul nggak sebut merek soalnya nggak di-endorse hahaha nah ini saya pakai yang panjang saja kalau dijual perbici itu 2000-an kita pakai yang sosis panjang sosisnya seperti ini ini harganya 16.000 isi 16 dan misal ini kita jual 2000-an digoreng pun enggak diapa-apain kita sudah untung 16.000 misal digoreng dikasih saus doang sudah untung 16.000 tapi ini nanti saya akan kreasikan yo biar untungnya dapat lebih banyak kita buka plastiknya terlebih dahulu kemudian kita potong atau dibelah jadi dua dua bagian agar untungnya tambah buahnya kita kreasikan lagi kita potong jadi dua bagian seperti ini kemudian kita tusuk satu persatu nah nusuknya ini pelan-pelan saja kalau enggak pas nanti bisa pecah jadi dipaskan biar mulus seperti ini lalu bihun yang kita rendam tadi kita cek ya kurang lebih 10 menit kurang lebih 10 menit kita cek kurang lebih seperti ini udah lemes atau ya loyo jadi nggak terlalu lemes kemudian kita saring selamat menikmati lanjut kita bikin adonannya atau ya kocokannya telur kocokan telurnya menggunakan tepung tapioca atau tepung kanji atau ya pati disini takarannya 2 sendok makan munjung 2 sendok makan munjung kemudian airnya setengah setengah gelas belimbing atau tiga seperempat gelas belimbing boleh di lebih dikit juga boleh untuk penyedapnya takarannya setengahnya saja kita pakai setengahnya saja kemudian dua kocok dua telurnya kita kocok-kocok sampai halus atau ya sampai tercampur roto kalau sudah tercampur rata yowes kita tinggal goreng saja nggak usah berapa menit mas berapa menit mas yowes yang penting roto yang penting sudah tercampur terus kita cek bihunnya bihunnya disini kalau sudah kering baru kita goreng biar nggak lengket nah seperti ini bener-bener kering ya setelah ditiriskan tadi kita cek dah kering belum dan saran saya gunakan wajan yang bagus atau wajan khusus penggorengan biar pas dalam menggoreng menggorengnya itu tidak lengket atau yow susah digulung disini saya menggunakan wajan warisan nenek moyang ya suai ini wajan baik wajan banyak saya dulu ini pernah saya pakai jualan juga pakai ini ya memang hitam tapi ini bagus untuk penggorengan nggak lengket kita goreng sucesnya terlebih dahulu celup-celupkan saja seperti ini oke teman-teman simak videonya saja ya semoga bermanfaat jangan lupa apinya harus benar-benar panas selamat menikmati 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 selamat menikmati